Hai guys, kembali lagi bareng gue di Barai Anime Di barai kabar kalian semua, wahai para penikmat konten spoiler Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilipatkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya Di video kali ini, gue mau nerusin kisah perjalanan mengkoda di dunia isekai Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini Dan yang mau support Mimin, lewat Saweria, link Mimin taro di deskripsi ya Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Mukoda dan Parti Ark berbincang di guild Untuk alasan yang masih membuat Mukoda bingung Para petualang Ark telah bergabung untuk menyelajahi kejarah bawah tanah bersama Membuat Mukoda mengelana pas putus asa Bagaimana semua bisa berakhir seperti ini? Ia bertanya-tanya saat mereka berjalan kembali ke rumah yang Mukoda sewa bersama Parti Ark di belakangnya Semua orang kecuali dirinya sedang bersenang-senang Yang lebih tidak masuk akal adalah kenyataan bahwa Dora dan Sui Yang bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan anggota Ark Tampaknya juga menjalin persahabatan langsung dengan mereka Ketertarikan mereka pada penjara bawah tanah tampaknya cukup kuat untuk mengatasi hambatan apapun Tunggu kapan kita memutuskan bahwa seluruh lombongan mereka akan menginap di tempat kita Mukoda bertanya kepada Fel Fel telah memberitahu mereka bahwa urusannya telah selesai dan ia akan segera pergi Lalu dengan santainya menyuruh Parti Ark untuk mengikutinya Dan begitu saja Menyuruh Parti Ark pergi pada saat itu akan terasa canggung Mengingat betapa antusiasnya mereka dalam prospek perjalanan ke ruang bawah tanah Bersama Mukoda dan familiarnya Feodora bahkan mulai mengepalkan tangannya Kegirangan ketika topik itu muncul di guild petualang Meski Mukoda cukup yakin dia masih menantikan makanannya Bagaimanapun Mukoda telah menawarkan untuk membiarkan mereka tinggal di rumahnya di Carolina Tapi ia sama sekali tidak ingat mengatakan apapun tentang membiarkan mereka tinggal di tempat yang disewanya di Ron Kainer Mukoda mulai mengeluhkan soal rencana familiarnya menjelajahi penjara bawah tanah Karena akhir-akhir ini mereka sebetulnya sudah sering melakukan perjalanan di sana Pertama ada yang didolan, lalu Eveling, lalu penjara bawah tanah daging, dan kemudian Brick Mereka membersihkan semua sampai ke lantai dasar Itu seharusnya merupakan perjalanan yang cukup untuk memuaskan siapapun Tapi nyatanya itu belum cukup bagi familiarnya Dan saat ini Mukoda harus bersiap terjun kembali ke ruang bawah tanah yang baru Dan tentu saja semua orang kecuali Mukoda sangat bersemangat dengan prospek tersebut Itu sudah cukup membuatnya ingin angkat tangan dan berhenti peduli sepenuhnya Sesampainya di penginapan, Vel berkata Nah sekarang waktunya kita makan Komen ini sepertinya membutuhkan daging aligator Mau dengar itu Mukoda langsung pergi ke dapur bersiap memasak daging buaya Untuk makan malam Dalam hatinya ia menggerutu seolah-olah Vel belum pernah membicarakan Tentang menyuruh Mukoda memasak aligator sepanjang hari Dia juga masuk ke modem merendahkan lagi Dan mengatakan kepada anggota Ark Bahwa dia akan mengijitkan mereka bergabung dengannya untuk makan malam Syukurnya Giadino dan Gideon tampaknya cukup baik hati Dan ikut serta dengan berterima kasih padanya terlepas dari sikap Vel Sigpar melakukan hal yang sama Dengan seringai yang terlihat tidak cocok dengan wajahnya yang tegas Sementara Feodora benar-benar melompat ke girangan Patua Gon berkata kepada anggota Ark Bahwa mereka harus benar-benar siap Dan memakan masakan tuanya dengan hati-hati Yang menurut Mukoda itu cukup konyol Mengingat betapa bersemangatnya Gon Ketika melahap makanannya sendiri Saat pertama kali Mukoda memasak untuknya Dora dan Sui setidaknya sibuk berspekulasi Tentang seperti apa rasa daging aligator Dan berbicara tentang betapa bersemangatnya mereka untuk mencobanya Yang membuat Mukoda tersenyum dengan tingkat pola familiarnya yang imut itu Bagaimanapun cepat atau lambat Mukoda harus membuat makan malam Jadi ia akhirnya langsung menuju dapur begitu ia menemukan celah Mukoda melakukan itu karena percakapan Vel Dan yang lainnya tentang betapa mereka sangat menyukai penjara bawah tanah Menurut Mukoda sendiri Apa yang menarik dari penjara bawah tanah Itu adalah tempat yang saat menyeramkan Tapi memang imbalan dari perjalanan ke penjara bawah tanah Bisa sangat besar jika mendapatkan jackpot Namun Mukoda tidak bisa memahami pola pikir yang mendorong orang Untuk menanggung resiko besar menginjakan kaki di tempat seperti itu Tapi sekarang bukan waktunya berspekulasi tentang hal semacam itu Mukoda punya pesanan daging buaya yang harus dipenuhi secepatnya Hal pertama dan yang paling pertama Ia harus memikirkan bagaimana sebenarnya rasa daging aligator tiran hitam Mukoda tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini Ia pernah mendengar orang mengatakan bahwa daging buaya rasanya sangat mirip dengan ayam Tetapi Mukoda sendiri belum pernah mencobanya Kemudian ia membumbui sedikit daging dengan garam dan merica Lalu memasaknya Ia sudah makan jenis banyak ular pada saat itu Belum lagi makhluk yang lebih aneh lagi Banyak diantaranya adalah monster yang bahkan tidak ada dalam bentuk apapun di dunia lamanya Jadi Mukoda tidak merasa ragu untuk menggigit daging buaya Mari kita lihat bagaimana rasanya Hmm rasanya agak mirip dengan daging unggas Guma Mukoda dalam hati Sebenarnya ini mengingatkan gupada ikan putih Rasanya enak dan halus yang tidak membuat anda kewalahan dan tidak mencolok sama sekali Melihat anggota arti akan makan bersama Mukoda pikir ini akan menjadi malam yang baik untuk ditemani orang-orang lama Hal itu pasti membawanya mengenai masa lalu itu Lalu menyimpulkan bahwa Mukoda harus membuat karage Para anggota art menyukai dengan itu Ketika Mukoda menyajikannya kepada mereka terakhir kali mereka bertemu Dan ia tahu betul betapa familiarnya juga sangat menyukainya Mengenai bumbu apa yang akan Mukoda gunakan Menurutnya daging buaya paling cocok jika dibumbui dengan bumbu kecap asin Namun bukan berarti Mukoda berencana membuatnya terlalu sederhana Ia juga akan menyediakan banyak topping seperti mayo, jus lemon, lada shishimi, dan mungkin juga saus daun bawang Dengan begitu mereka tidak akan kekurangan variasi rasa Mukoda ingin membuat setidaknya satu hidangan lainnya juga Dalam memutuskan untuk memilih pilihan yang agak aman, tumis sederhana Mengingat betapa lembutnya rasa dagingnya Ia fikir saus krim yang enak dan kental akan sangat cocok dengan dagingnya Dan memutuskan untuk menambahkan beberapa jamur ke dalam saus sebagai tambahan Setelah menu makan malam di malam itu sudah ditentukan Langkah Mukoda selanjutnya adalah berbelanja di supermarket online-nya Mari kita lihat Saya akan membutuhkan ini, dan ini, dan ini, dan baiklah Itu sudah cukup Bumbu Mukoda Semua persiapannya sudah selesai Dan ia memutuskan untuk mulai mengerjakan karage Mengiris daging aligator menjadi beberapa bagian Dan merendamnya dalam campuran berbahan dasar kedelai yang biasa Mukoda gunakan Butuh beberapa saat agar rasanya meresap Dan sementara itu, ia beralih ke topping karage dan tumis aligator Saus daun bawang yang dibuat adalah resep yang sangat mudah Ia baru saja mencincang halus beberapa daun bawang memasukkannya ke dalam mangkuk Dan menambahkan beberapa bawang putih cincang dengan jahe Kadang-kadang, kita bisa menemukan bawang putih cincang dan jahe yang dijual dalam top test di supermarket Keduanya sangat cocok jika kita tidak ingin mengolahnya sendiri Selanjutnya, Mukoda menambahkan cuka, kecap asin, air, gula, pasir, dan minyak mijen Lalu, semua bahan tercampur rata Setelah itu, Mukoda mulai menyiapkan dua jenis jamur yang akan digunakan terlebih dahulu Jamur shimeji yang ia beli mulai dipotong akarnya dan dipisahkan dengan batangnya Lalu, iris tipis jamur putih memanjang Setelah jamurnya siap, Mukoda memotong daging aligator menjadi potongan-potongan kira-kira sebesar telapak tangannya Menggoresnya dengan pisau Membumbuinya dengan sedikit garam dan merica Melapisinya dengan tepung Dan mulai memasaknya dalam wajah yang sudah diminyaki Lalu, membaliknya Setelah kedua sisi daging aligator sudah kecoklatan Mukoda mengeluarkannya lagi dari penggorengan agar bisa menyiapkan kuahnya Lebih sedikit lemak yang keluar dari dagingnya Karena warnanya menjadi begitu kecoklatan daripada yang ia pikirkan Jadi, tidak repot-repot menyekak wajah dengan minyak Mukoda hanya menambahkan sedikit mentega Diikuti dengan semua jamur Setelah mentega meleleh lalu menggorengnya sampai empuk Membumbuinya dengan garam dan merica Kemudian mengaduk semua sebentar sebelum menambahkan anggur putih Lalu membiarkan anggur menidih sebentar untuk menghilangkan alkoholnya Setelah menambahkan sedikit krim kental dan butiran kaldu ayam Biarkan tetap menidih hingga mulai mengental Terakhir, Mukoda mencicipi sausnya Dan menyempurnakan rasanya dengan sedikit tambahan garam dan merica Dengan itu, saus krim jamur sudah siap untuk dihidangkan Kadang-kadang, Mukoda juga suka menambahkan sedikit keju bubuk Yang membuat sausnya semakin kental dan kental Tapi kali ini, ia tidak ambil pusing Yang tersisa untuk dilakukannya Hanyalah menghidangkan tumisan aligator Dan menambahkan satu sedok penuh saus ke setiap bagiannya Ini seharusnya berhasil Aligator tumis dengan saus krim jamur diatasnya siap untuk disantap Mukoda harus menapuk punggungnya sendiri Saat melihat pekerjaannya yang begitu banyak Berkat manfaat dari gelar solitarity safe miliknya Ia telah berhasil membuat porsi tumis aligator dalam jumlah yang luar biasa Yang ia simpan di item boxnya Agar tetap panas saat ia menyelesaikan karage Mukoda memutuskan untuk menggorengnya dua kali Kali ini agar lebih renyak Dengan minyak pada suhu yang lebih tinggi Untuk penggorengan tahap kedua Ia menggorengnya berulang kali Sampai yang tersisa adalah tumpukan karage berwarna coklat keemasan Baiklah, itu sudah cukup Kurasa aku sudah siap Kata Mukoda sambil memindahkan karage ke dalam item boxnya Lalu kembali ke ruang tamu Dimana kuartet familiarnya yang rakus dan juga Feodora Sebenarnya sudah menunggu makanan mereka dengan ketidak sabaran yang nyata Oke semuanya Makan malam sudah siap Teriak Mukoda Ia tahu betul berapa banyak yang akan dimakan familiarnya Jadi Mukoda mengisi piring mereka yang biasa dengan tubis aligator dalam porsi yang besar Dan memberi mereka masing-masing segunung karage di piring besar juga Namun untuk dirinya dan party art Mukoda memilih tumis satu porsi Tetapi menyajikan karage di piring besar di antara mereka Mukoda juga membeli banyak roti gulung dari supermarket online-nya Yang ia letakkan di atas meja dalam keranjang Agar orang-orang dapat mengambilnya kapanpun mereka mau Familiarnya sudah mulai memakannya Bahkan sebelum kata-kata Mukoda keluar dari mulutnya Ah ya karage benar-benar enak Memang dan daging dengan saus putih di atasnya sudah enak Saya tahu sausnya sangat kaya dan sangat cocok dipadukan dengan daging buaya Kuartet familiarnya mulai angkat bicara soal betapa lezatnya makanan itu Oh aku hampir lupa Saya punya banyak saus dan bahan untuk karage kali ini Jika Anda ingin mencobanya Kata Mukoda sambil mengeluarkan saus dari alitem boxnya Katakan hal ini sebelum kamu menjanjikan makanan ini Gramvel yang sudah menjelati piringnya hingga bersih Mayo dan karage adalah kombinasi klasik Jadi Mukoda memutuskan untuk memulainya dengan itu Gondora dan Swiss semuanya memperhatikannya menyiapkan di piring Dan semuanya juga meminta porsi mayo untuk mereka sendiri Sementara itu para petualangak menikmati setiap gigitan makanan mereka dengan senang hati Mereka tampak sedikit ketakutan ketika Mukoda memberitahu mereka Bahwa itu semua terbuat dari daging aligator tiran hitam Mungkin karena itu adalah barang mewah yang sangat mahal Tetapi setelah sedikit dorongan dari Mukoda Mereka akhirnya mulai makan Tentu saja Feodora menjadi pengecolian dari semua orang Karena dia ragus Dia tidak ragu sedikit pun untuk mulai menumpuk potongan karage di piringnya Aku yakin kamu juga akan tertarik dengan ini Kata Mukoda sambil mengeluarkan sebotol besar minuman oleng yang sudah dibuka tutupnya Dan meletakannya di depan Gaudino Gideon dan Sigvard Oh bolehkah kita melakukannya kata Gaudino Kau tuan rumah yang luar biasa Mukoda harus kukatakan Sigvard menambahkan Mukoda merasakan keinginan untuk minum sendiri Jadi ia memutuskan untuk membawakan satu set hadiah minuman oleng yang sedikit mewah dari menu Likur Sob Tanaka yang telah membuatnya tergodak Itu adalah salah satu item yang sering diminta Agni dalam persembahannya Dan meskipun Mukoda biasanya tidak akan terlalu memanjakan diri Pesta makan malam dengan para tamu terasa seperti kesempatan sempurna untuk sedikit berbelanja secara royal Ngomong-ngomong Feodora malah mendapatkan segelas soda Indera elfnya pasti memberitahu dia tentang hal itu ketika Mukoda sedang menuangkan minuman yang diminta familiarnya Dan tatapannya yang terus menerus sekali lagi manakannya untuk memberinya bagian juga Mengingat bagaimana wajahnya bersinar setelah tegukan pertamanya Terlihat jelas bahwa Feodora adalah seorang penggemarnya Oh ini barang yang bagus Gaudino berteriak setelah meneguk minuman oleng pertamanya Mukoda juga menyeruput minumannya Dan ia pun setuju minuman itu benar-benar minuman yang luar biasa Aromanya sangat luar biasa dan rasanya juga luar biasa Saat itulah Mukoda mendengar Sigfar terengah-engah Teriakannya sambil membanting gelasnya ke meja Mendengar suara gelas yang dibanting itu membuat Gaudino terkejut Sigfar melakukan itu tidak lain dan tidak bukan Karena sangat berantusias dengan rasa minumannya itu Menurutnya rasa minuman seperti ini Jika diminum pelan-pelan sangat sayang sekali Karena itu salah satu cara untuk menikmati minuman yang enak Tidak apa-apa kami punya banyak disini Kata Mukoda sambil mengisi ulang gelas Sigfar Oh terima kasih banyak Mukoda kata Sigfar Lalu menegak minuman kedua turun ke tengah rokalnya secepat dia menyelesaikan yang pertama Sementara itu Mukoda meliri ke tengah meja Tidak ada yang lebih enak dengan minuman oleng selain Karage Dan jika tidak bergerak cepat Ia mungkin kehilangan kesempatan untuk menikmatinya Gaudino, Gideon, dan Sigfar akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke tempukan Karage juga Hanya untuk menemukan bahwa tempukan itu telah berkurang hingga setengah dari sebelumnya Sial, Feodora Pernahkah kamu mendengar tentang pengekangan? Dan berhentilah memasukkannya ke dalam mulutmu dengan kedua tangan Itu tidak diperbolehkan Kata Gaudino yang terlihat kesal Feodora hampir menghabiskan stok Karage yang ada Kamu tidak bisa mengambil semuanya untuk dirimu sendiri Siman bagiannya untuk kami Sigfar menimpali Tapi Feodora yang memegang garpu di masing-masing tangannya Tanpa malu-malu menusuk dan melahap sepotong demi sepotong Karage Secepat yang dia bisa ambil Seharusnya aku tidak lebih baik daripada mencoba mengalihkan perhatiannya Dari makanan enak ini Ayolah teman-teman, mari kita selesaikan ini Sebelum semuanya hilang Teriak Gaudino kepada rekan yang lain Ada sesuatu yang sangat kekanakan-kanakan Tentang cara anggota AK akhirnya berebut Karage mereka Mugoda tidak bisa menhantawa Bahkan malamnya itu menjadi lebih gaduh daripada biasanya Dan ia sangat menikmati setiap momennya